Warung Wiro Sableng, yang ada di daerah Kelapa Gading, tempatnya di Jakarta Utara. Ya, susah sih deh, katanya kayak rasa daun. Cuma daunnya daun Dewa, bingung kan? Cepetnya. Karena namanya lada hitam. Kalau lada putih, warnanya putih. Kalau lada merah, warnanya? Nah, gitu. Jelai, rohman roh. Kayak nasi? Sikat? Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio. Benar banget, dari Villa Asia ke Dota. Ada di Yogyakarta. Ya. 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 Data. Ya. 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 Ya, benar. Ya. Ya. Ini Wiro Sableng yang ada di daerah Kelapa Gading, tempatnya di Jakarta Utara. Ini lokasinya itu dekat sama Mall Kelapa Gading. Terima kasih telah menonton. Ada tiram, ada kerang saus padang, ada ikan kue lapis, masak lada hitam, yang unik ini ada daun dewa, belum ketemu dewa, kita makan daunnya dulu. Jadi ini daun dewa, bukan dewa 19 ya, ini dewa 21, soalnya Wiro Sableng 212. Nah ini bagus juga, ini ada toge, ini bagus buat lo yang suka membuat produksi, produksi apaan? Tahu, produksi tahu. Jadi kita coba dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum makan jangan lupa baca bismillah, kita mau baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kenyangnya. Nah, jadi kita coba dulu nih, sekarang gue lagi mau coba, ini kerangnya ya, ini namanya, nah ini, kita coba sama dungunya nih, ini namanya kerang saus padang. Nah, ini bisa dilihat, ini namanya kerang saus padang, kenapa dinamain saus padang? Karena yang bikin orang padang, kalau misalnya yang bikin orang solo, namanya kerang saus solo. Walaupun yang bikin orang metawi, kerang ondel-ondel. Nah, ini kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini lo liat nih, waduh, gilir kan lo, kan? Nah, udah coba ya, ini ada netizen. Ini ada netizen. Waduh, lompat mas bro. Lompat ini enak. Bumbunya enak. Bumbunya enak. Gak boleh motin. Bumbunya enak. Jadi, ini kerangnya ini, kayaknya dia diboreng dulu. Jadi, pas dimakan itu, dia gak lembut, agak sedikit keras. Agak sedikit crispy gitu. Jadi kayaknya di kerangnya diboreng dulu. Terus baru di tumis sama saus padangnya. Tapi, rasanya enak nampol. Gak begitu pedes. Gak begitu pedes. Enak ya? Jadi, biasanya kalau saus padang itu, agak pedes. Tapi, yang sekarang pemakan itu, gak begitu pedes. Tapi, burih selanjutnya. Tapi ini, enak banget kerangnya. Ini juga disini, kita disediain ini nih. Sambel kecap sama, ini sambel kerasi. Kalau yang mau sambel-sambelan. Yang mau cabai-cabaian juga ada nih tuh. Ada cabai hijau. Yang mau terong gak ada ya. Terus kita coba nih, ini yang unik. Sekarang kita coba daun dewanya. Daun Dewa 19. Ini namanya daun Dewa. Bentuk utuhnya, kurang lebih kayak gini. Dia ditumis. Tumis pakai oyster sauce kayak isi rasanya. Dia gurih, gurih-gurih gitu lah pokoknya. Kalau rasanya susah sih di-explain. Rasanya kayak rasa daun. Cuma daunnya daun Dewa. Ya, bingung kan? Rasanya gimana ya? Ya, pokoknya bodo. Rasanya kayak daun. Tapi agak sedikit getah sedikit. Tapi getahnya gak pahit. Terus juga kalau di-explain sama daun-daun biasa itu kayak daun catuk. Rasanya sama kayak daun pintu. Hah? Rasanya sama kayak daun pintu. Ini kalau rumah di-plendir gitu dekat kusen-kusen kan gitu. Daun pintu kayaknya. Ini gitu. Ini rasanya tapi enak segar. Ini kalau kadangnya enak segar. Ini bener banget. Ini juga. Ini yang bikin penasaran. Ini nih. Ini ada kerang. Eh kerang dan kepiting. Nah ini kepiting mas bro. Ini kepiting. Ini namanya kepiting apa? Kepiting mati. Kepiting mati. Ini namanya kepiting saus tiram. Jadi kepitingnya digoreng dulu sampai warna merah. Nah udah sampai warna merah. Terus dibuang. Enggak lah dimasak. Jadi gue cobain dikit aja. Karena gue agak sedikit alergi sama kepiting. Jadi gue cobain dikit aja. Gue cobain bumbunya ya. Iya. Malum. Biasa makan pecel, makan kepiting alergi. Jadi itu gitu. Guys. Nah. Itu nih. Nah. Kita cobain ya. Sekarang kita mau makan yang lebih dikit. Ini ada cumi asam sebelahnya. Nih. Kita cobain. Kepitingnya. Ini aja nih. Masuknya dagingnya. Rasanya. Masuknya. Masuknya. Jadi kalau makan cumi itu. Harus terlehnya mau kasih sama tausnya. Biar terasa. Bumbu-bumbunya Karena di dalamnya enggak begitu Masuk bumbu-bumbunya Marination-nya Jadi kalau misalnya makan tuh harus lemotin pakai tosnya Terakhir Sekarang kita coba yang ikan lada hitam Bentukannya nih lada hitam Sebenarnya Namanya lada hitam Kalau lada putih Warna putih Lada merah warna Nah gitu Ini lada hitam Lada pelangi Bisa aja mi asam Ini lada hitam ya Nah ini putukannya begini Ini sebenarnya utuh Tapi ini ada yang ngegeragotin Jadi bisa setengah nih Sekarang kita coba dulu Lada hitamnya gimana Nah ini putukannya Nah ini Bumbunya dulu Kita ambil Jadi ini kita coba dulu ya Ini putuknya aja ya Jadi kalau misalnya makan disini Jangan takut kotor Kalau misalnya takut kotor Ntar beli rintu Kita coba Yang rasanya lada hitam Ini kayaknya gue olah dulu ya selanaku ya Ini agak Sedikit Rasa-rasa lada hitam nih kayaknya nih Sekarang kita coba rasa lada hitamnya Bismillahirrahmanirrahim Pake nasi Sikat 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 Sikatnya jadi digoreng dulu Setelah digoreng Baru dilumurkan sama Sos lada hitam Kalau buat yang Lo suka pedas Ini rekomendasi banget Karena rasanya Pedasnya nampol ya Lada hitamnya dia banyak banget Jadi rasanya Dia bener nampol banget Gue langsung keringetan Makan sedikit aja Karena ladanya berasa hitam Jadi Dia namanya lada hitam Iya Lada hitamnya berasa lada Iya Jadi Untuk omrol Uh pedas Untuk omrol Nilai Bisa gue bilang 9 Dari 1 sampai 10 Ini nilai 9 Untuk harga Ya lumayan lah Sekitar Nggak sampai jual motor Tapi gitu ya Harganya lumayan Karena kita ada di daerah Lapa Gading Jadi harganya lumayan Bisa di cari Terus Itu aja review buat gue Karena sekarang gue mau Ngabisin dulu nih Makanan yang ada nih Barang sama ini nih Crew-crew D.A. 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 Kita lagi makan Barang-barang disini ya Gue pengen Nikmatin dulu Keindahan dan kenikmatan Makanan yang ada di Wiro Sableng Jadi gitu aja Review dari gue Buat Ngedukung terus Video gue selanjutnya Jangan lupa Like dan Subscribe Kalau yang mau tau lebih lanjut Tentang Wiro Sableng disini Lo tinggal komen aja Apa yang bisa gue jawab Nanti gue jawab Yang nggak bisa gue jawab Cari di bagu Oke Sampai situ aja ya Sekarang kita nikmatin dulu Makan indahnya Wiro Sableng Wooo O05 Sampai sangat Terima kasih telah menonton!